Kapal perang Israel akan berada sangat dekat di Indonesia. Bagaimana bisa? Perusahaan galangan kapal Israel dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Filipina untuk menjual kapal patroli cepat buatannya. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Asia Pacific Defense Journal, Filipina diyakini jadi negara pemenang tender penjualan kapal perang patroli kelas saldak yang dibuka oleh perusahaan negara Zionis tersebut. Perusahaan galangan kapal Israel merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa pihaknya dan Filipina sudah menandatangani surat perjanjian kesepakatan. Dalam poin perjanjian, Filipina juga mendapat keuntungan berupa transfer teknologi, pelatihan konstruksi, dan pemeliharaan kapal. Pada Februari 2021, pemerintah Filipina juga merilis nota pengumuman pengiriman 9 unit kapal patroli cepat saldak MK. Data lain juga menunjukkan Filipina menggelontorkan dana sebesar 127,9 juta USD atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Selain membeli 9 unit kapal perang, Filipina juga bakal membeli sejumlah sistem senjata dan rudal. Untuk mendatangkan senjata, Filipina juga mengganding perusahaan Israel, Rafael Advanced System. Khusus untuk kapal patroli cepat saldak, saat ini Israel hanya memiliki 5 buah unit. Akan tetapi, perusahaan galangan kapal Israel masih menerima pesanan pembuatan. Pemerintah Filipina mendatangkan kapal patroli cepat kelas saldak dari Israel untuk menggantikan kapal serang cepat kelas Thomas Baltilo, yang baru saja memasuki masa purna tugas. Kapal-kapal Israel itu akhirnya datang setelah sempat tertunda 1 tahun karena pandemi COVID-19. Kapal patroli cepat kelas saldak MK-5 memiliki panjang 32,7 meter, lebar 6,2 meter, dan bobot perpindahan sekitar 95 ton. Kapal yang pertama kali dikembangkan Israel pada 1989 ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal di atas 40 knot atau 74,8 km per jam. Itulah jawaban mengapa akan ada kapal perang Israel yang akan berada sangat dekat dengan wilayah Indonesia. Sebab wilayah teritorial Filipina bagian selatan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.